hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu cara mengatasi sign in atau sign up Microsoft Windows 11 ya disini kita akan melewati tampilan sign in Windows 11 ketika kita selesai install ulang atau install Windows 11 nah disini anggaplah si laptopnya sudah diinstal ulang ini baru selesai install ulang teman-temannya nah ketika kita mau mengkonfigurasi disini kita disuruh memasukkan akun Microsoft atau membuat akun Microsoft Nah jadi di video kali ini yaitu itu maksudnya cara melewati step yang ini ya agar kita tidak harus menggunakan Microsoft atau membuat akun Microsoft jadi caranya bagaimana silakan tekan di keyboard sip dan huruf F10 dan tombol F10 ya silakan tekan barengan ya nanti dia akan muncul tampilan layar cmd seperti ini layar hitam dan cmd ya kita perdekat dulu sini nih silakan teman-teman ketik tax MGR ya kita akan membuka tax manager teman-teman ya tulisannya tax MGR teman-teman ya Nah kalau udah silakan enter nanti tax managernya akan muncul seperti ini klik tanda panah kecil disini silakan cari tulisan eh network ya network flow disini ini nah ini ya network connection flow kita klik kanan lalu entax selanjutnya nah tampilan Microsoftnya sudah berubah ya sudah tidak ada eh apa harus masuk segit atau saya ngap akun Microsoft kayak gitu sudah langsung ke ke tampilan nama user login kalau ini tinggal teman-teman isi saja namanya sesuai keinginan teman-teman mau jaka tinggir ya mau wirosablong boleh bebas ya kalau ini selanjutnya ya di sini tinggal next saja lalu untuk passwordnya ya tinggal dikosongkan atau langsung dibikin juga boleh langsung klik lanjutkan selanjutkan lagi accept ya di sini teman-teman hanya perlu menunggu saja sampai si laptopnya masuk Windows atau masuk laptop kayak gitu mudah teman-temannya nah misalkan ada pertanyaan Mas ini kan baru selesai diinstall Windows apa yang harus kita lakukan setelah install Windows nah biasanya ada yang nanya gitu ya nah jadi yang harus dilakukan setelah install Windows itu install driver semua driver driver bluetooth driver PGA driver keyboard driver WP itu harus diinstal ya karena kalau nggak diinstal nanti fungsinya tidak 100% bekerja kayak gitu selanjutnya apa selanjutnya ya teman-teman setting dulu Windowsnya agar tidak berat kayak gitu dan selanjutnya tinggal install atau download aplikasi yang teman-teman perlukan mungkin cuma segitu juga aja sih setelah install ulang Windows mah kayak gitu teman-teman namun kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan di komen saja ya di kolom komentar nanti kalau misalkan saya lagi buka YouTube mas saya balas kayak gitu teman-teman ini sudah bisa masuk sudah masuk Windows ya sudah masuk desktop jadi ya sesuai yang dianjurkan saja ya install driver terus download atau install aplikasi seperti itu aja teman-teman oke teman-teman mungkin info atau tutorialnya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir untuk teman-teman yang sudah mampir semoga selalu sehat dimanapun beradaan eh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh